Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market pump sebesar 5,48%. Dengan total market cap mencapai di 2,52 trillion US dollars, dengan peningkatan Bitcoin domain sebesar 0,27%, dan peningkatan volume juga sebesar 77,24%. Kita bisa disini Bitcoin sudah semakin mendekati ke new all time high. Kemarin itu kan all time high di Rp69.000, sekarang itu di Rp67.000, kemarin itu week-nya sampai ke Rp68.500. Jadi memang orang sudah tidak bisa argue lagi, ini sudah masuk ke dalam bull market. Karena percaya atau tidak masih ada beberapa yang argue, oh kita masih dalam bear market. Ya, bear market. Ya, bagi-gisi, setiap orang memang punya hak buat ini sendiri masing-masing. Tapi kalau menurut gue pribadi, udah mau mendekati ke new all time high sih, udah jelas masuk ke dalam suatu kategori bull run ya. Oke, untuk Bitcoin terjadi pump sebesar 6,04% dalam 24 jam terakhir, yang membuat dia sekarang ada di angka 67.400an. Sementara untuk Ethereum terjadi pump yang lebih sedikit lebih besar, di angka 7,09%, di angka 3.717. Sementara BNB terjadi rally sebesar 2,07%, Solana 2,15, dan seterusnya. Mungkin yang cukup gila adalah ini Shiba Inu sampai masuk ke top 10. Dia nge-pump 53, sorry, berubah 49,89%. Apakah ini juga pertanda meme coin season mulai keluar? Kalau menurut gue pribadi sih mungkin, apa ya, lebih tepatnya likuiditis sudah mulai masuk ke market. Ini menjawabkan banyak proyek-proyek yang berpaham seperti ini. Oke, seperti biasa gue ingatkan, sekarang TCU sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di Atosh Gipto Indo, di mana kita akan membahas kelas suatu merupakan kripto, bentuknya bisa analisa, news maupun memes. Selanjutnya kita geser ke economic calendar, dan untuk economic calendar kita hari ini, seperti biasa, geser dulu ke GMT Plus 7. Dan sekarang tanggal 5 Maret, hari Selasa dari US itu, kalau kita lihat di sini akan ada call S&P Global Services PMI, bentuk ini harapannya adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi, berarti harapannya lebih rendah daripada 51,3. Sementara untuk selanjutnya ada ISM Non Manufacturing PMI juga, yaitu di jam 10 malam, harapannya harusnya sama, lebih rendah daripada ekspektasi juga, supaya USD-nya melemah, berarti harapannya lebih rendah daripada 53, dan paling malamnya akan ada yang prices, kalau ini kan PMI ini prices, sama juga harapannya adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi, yaitu lebih rendah daripada, oh belum keluar forecast-nya. Tapi intinya kita berharap ini semua lebih rendah daripada forecast. Untuk besok dari US itu, ini hari Rabu ya, dari US akan keluar, uh cukup banyak ya, ada ADP Non Farm, ada juga Interest Rate Decision, oh sorry ini, sorry ini Kanada, nah ini nih, ini super penting nih ya, Jerome Powell akan speech atau testify di sini ya, nah harapan kita di sini tentunya adalah dia cenderung lebih dovish, untuk detailnya kita bahas besok lah ya. Oke, next kita masuk ke news, dan news ini datang dari Amerik sih teknik ya, karena BlackRock di Amerik, wampunnya internasional tapi basisnya di Amerik ya. Nah ini mungkin salah satu penyebab dari kenapa Bitcoin kemarin lanjut nge-pump, ya mungkin ada yang berpikir hanya pure karena halving, menurut gue enggak, enggak sepenuhnya karena itu, karena ada juga news ini ya, BlackRock akan meng-include Bitcoin exposure ke other funds, artinya apa? Extra demand, sebelumnya hanya spesifik ETF Bitcoin, dia akan campurkan dengan fund-fund lain, ya artinya lagi-lagi BlackRock akan menarik banyak lagi BTC dari, ya persapa, supply di market, ya dan tentunya, itu menjadi satu hal yang bullish, makanya lanjut lagi nge-pump seperti ini, ya. Oke, next kita masuk ke analisa di Twitter, nah ini kan ya penyebab bullishnya nih, penyebab pumpnya, nah tetapi, kalau kita ngomong soal resiko, di sini sih dibilang triple top, tapi kalau menurut gue bukan triple top, ya ini udah beda cycle, udah kejauhan, jadi kalau gue pribadi nggak setuju nih dibilang triple top, kalau gue ini ngeliatnya adalah, potensi dia ke-reject lagi oleh struktur, gitu ya, nah spesifiknya kalau kita lihat di sini, struktur di weekly, di sini ya, itu tuh weekly close-nya di angka 65 ribuan, ya which is itu sedikit di atas dari posisi sekarang, nah dalam seminggu ke depan kita lihat apakah dia akan ke-reject, kalau dia ke-reject, ya ini, ke-reject di angka 65.463, dan weekly close-nya itu di bawah dari itu, ada possibility ini bisa ke-reject, ya atau lanjut, koreksi dulu ke bawah, gitu ya, tapi kalau ternyata tembus, nah itu udah di luar dari norma ya, karena lagi-lagi cycle kali ini tuh benar-benar sangat berbeda dibandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya, karena lagi-lagi kita ada, ya pemain-pemain besar seperti BlackRock, ya kita tahu BlackRock ini adalah, super management terbesar di dunia, dengan dana terbesar, ya otomatis ini akan sangat mempengaruhi cryptocurrency market, ya, nah jadi, sekarang kuncinya adalah, ya lagi-lagi, akumulasi, akumulasi di mana, kita bahas nanti di belakang, ya tapi sebelum kita masuk ke situ, gue akan bahas dulu secara lebih ke makronya, untuk sekarang kita bisa lihat di sini, Bitcoin itu daily close-nya ya, kemarin berhasil di atas dari 65.000 ya, dan kalau kita lihat di sini, kalau daily close, daily close itu ada yang lebih tinggi nggak? ada sih, kalau ngomong lebih tinggi itu udah di sini nih, nah itu tuh tertingginya di angka 67.610, week tertingginya di angka 69.000, pas banget, nah jadi, ini masih ada beberapa resisten, tinggal penentuan nih, beberapa hari ke depan, apakah dia akan secara weekly, dia close-nya di bawah dari sini, atau daily, kita lihat dia bisa juga menaklukkan nggak? angka di 67.610 ya, karena daily close-nya ya tentunya, kemarin itu, coba kita lihat ya, kemarin itu udah sedikit di atas, gitu ya, nah jadi tinggal kita lihat nih, apakah dia berhasil bisa nggak bertahan di atas dari 67.610, selanjutnya, kalau untuk sekarang, yang jadi concern apa nih? yang jadi concern adalah bull support band, yang gue sudah bilang, di yang sebelum-sebelumnya ya, apabila, bitcoin itu lupa sungkem ke bull support band, dalam waktu, ya, dalam waktu yang relatif lama lah, ya, ini lumayan lama lah, dari Oktober 2023, sampai sekarang dia belum sungkem lagi, itu ada possibility terjadi seperti ini, lupa sungkem, ya drop, drop sangat signifikan, di sini minus 20%, di sini minus 25%, hanya dalam 2 minggu saja, dia ngedam dengan sangat parah, ya, di sini juga sama, oh, sorry bukan di sini, tapi di mana lagi, lupa sungkem lagi tuh, di sini nih, nah, di akhir-akhir dari cycle sini, ini dari September, September 2017, sampai ke Desember 2017, berapa bulan tuh, lupa sungkem, dare, langsung drop ke bawah, nah, kali ini, ya, kita udah lumayan lama juga, lagi-lagi, jadi ini concern jujurnya nih, ini gue cukup concern, dan kalau sampai dia nggak koreksi, dalam waktu dekat ke bull support band, takutnya jebol seperti di sini, ya, jadi, walaupun potensi bitcoin masih sangat bagus, menurut gue di tahun ini, tapi, ya, ini harus kita perhatikan juga, ya, next, kita geser ke index dollar, untuk index dollar sendiri, kita bisa lihat di sini, kondisinya itu, dia masih stuck, antara MA20 dan MA200, udah berapa hari nih, udah lama, ya, nah, harapan gue sih tentunya, dia bisa kembali di Liklus, di bawah MA200, dan jadikan MA200, sebagai resisten, lanjut ke bawah, gitu, eh, itu PR untuk index dollar, untuk bitcoin dominance, eh, dia ini ya, masih posisinya galau nih, ya, posisinya galau, sempat nge-pump, drop, pump lagi, tapi drop lagi, overall, dia, sebenarnya kalau mau ngomong kuat, trendnya kuat banget kemarin, ya, tiba-tiba kayak, kayak more reversal, di sini ada possibility membuat satu higher high, higher low, higher high, higher low, dan ada possibility, ya, lanjut di ke atas, tetapi, kalau menurut gue pribadi, tetap, walaupun masih ada possibility bitcoin bisa mendominasi, gue akan tetap pelan-pelan melakukan TP secara berkala, bukan keseluruhan ya, tapi secara berkala ke bitcoin, dan pelan-pelan geser ke altcoins, gitu, ya, next, kita akan langsung masuk aja ke buy limit, tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu, bahwa semua konten dari TGI, bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi, ya, lu bagaimana cara untuk mendukung TGI, ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah, dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan eksponsor kita, pada hari ini, oke, today's video is brought to you by Bybit, dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie, sampai yang sudah advance, buat mungkin lu merasa bahwa, aduh bang, gue masih gak ngerti ini TA, gue masih gak ngerti charting, dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DC yang murni, bisa, lu tinggal masuk ke sini, one click buy, dimana lu bisa pilih, lu mau pakai apa, ya, fiatnya, lu tinggal pilih juga asetnya apa, ya, misalkan lu pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin, jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah, misalkan, ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer-to-peer, bisa dana, bank BRI, dan lain-lain, ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile, dan seterusnya, jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo, ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo, ya, nah, buat yang intermediate sampai advanced juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC, jadi di sini, lu bisa pakai USDC, ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futures-nya pakai USDC, ya, dan tentu juga lu bisa earning bunga juga dari crypto lu, dan lain-lain, dan tentu juga di sini kita bisa melakukan, apa namanya copy trade, ya, di mana copy trade trade buy bet ini sudah cukup terkenal, ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga, first copy trade kita, bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya, dan seterusnya, ya, jadi buat lo yang tertarik, bisa silakan pakai, klik di link referal kita di bawah, oke, dan sekarang kita masuk ke yang pertama dulu yaitu Bitcoin, buy limit otomatis ada perubahan, buy limit pertama jadi di angka 67.610, buy limit kedua di angka 65.463, dan buy limit ketiga jadi di angka 62.517, jadi seperti yang kita sudah bahas tadi di depan, ya, momentum Bitcoin luar biasa besar, tentunya kebantu karena halving, ya, sudah berdekat halving, sudah sedikit, bukan sedikit ya, tapi front running-nya cukup besar, dan juga BlackRock kembali beraksi, ya, nah, itu kurang lebih untuk posisi spot-nya, untuk posisi futures-nya, dalam posisi yang masih nanggung sih sebenarnya, ya, kita lihat besok pagi dulu di link close ini di mana, kalau dia di link close di bawah dari 67.610, maka kita mungkin bisa limit posisi long di angka 65.463, kalau retes kedua, kita bisa buka posisi long, dengan target TP di angka 67.610, untuk posisi short kita pending dulu, karena, ya, ya, lo lihat sendiri, resistannya akan nembus terus, ya, next kita masuk ke ethereum, untuk ethereum kita bisa lihat di sini, kondisinya itu juga, ya, lumayan mirip kayak bitcoin lah, ya, kemarin itu dia nge, ya, nge-pump sini, reliat signifikan, reliat signifikan sebesar 4.13%, dan dia berhasil mantul di balimit pertama di angka 3.386, untuk posisi spot, berarti balimit pertama masih sama ya, di 3.386, balimit kedua di M20 di angka 3.153, dan balimit ketiga di angka 3.014 USD, itu untuk posisi spot di ethereum, untuk posisi futuresnya, kemarin sayangnya kita nggak dapat posisi long ya, karena memang, ya, ya sendiri, baru mantul sekali langsung loncat, jadi untuk posisi longnya nggak dapat, shortnya juga masih rada jauh, ya, karena, ya, lu lihat sendiri, ini, kalau secara struktur udah terlalu lama lah, jadi mendingan kita tunggu aja struktur baru di sini, for now, kita skip dulu untuk posisi futures, oke, next, kita masuk ke BNB, untuk BNB kita bisa lihat di sini, dia juga berhasil, ini, berhasil rally dengan job signifikan, tapi mungkin nggak sebesar ethereum dan bitcoin, ya, tapi overall masih quite oke, ini trendnya masih jelas, masih very bullish, jadi untuk posisi spot, 401,4 bar limit pertama, bar limit kedua di MA20, atau di angka 382 USD, dan bar limit ketiga di angka 375,5 USD, itu untuk posisi spot dari BNB, untuk posisi futuresnya, lagi-lagi, karena memang semua lagi pada rally, ya, jadi resistance cenderung ketemu semua, belum ada setup yang cukup oke menurut gue, kita langsung geser ke Phantom, dan Phantom kemarin membuat movement yang literally very volatile, kalau kita cek di sini, dia sempat nge-week dengan cukup tinggi, ini, gila ya, nge-pump 38,42, tahunnya deliklusnya menjadi minus, minus 8,87%, ya, wow, memang super volatile kemarin Phantom, ya, untuk bar limitnya sendiri, masih sama ya, bar limit pertama di angka 0,55,8, bar limit kedua di MA20, atau di 0,476, dan bar limit ketiga di 0,433, itu secara posisi spot di Phantom, untuk posisi futuresnya di sini, apakah sudah jadi satu resistance, bolehlah, kita anggapnya sudah jadi satu resistance, jadi untuk sekarang posisi futuresnya, ya, untuk sekarang sih, kayaknya masih belum bisa, kita bilang untuk bisa short sih, ya, kita tunggu dulu, apakah dia bisa tetap bertahan di sini, kalau dia mulai drop ke bawah, retest 1, retest 2, nah, ini kita bisa buka posisi long, dengan targetnya PDI 0,70, ya, itu untuk Phantom, next kita geser ke Cardano, dan untuk Cardano, kita bisa di sini juga, rally-nya, ya, lumayan signifikan, bahkan kemarin masuknya ke kategori pump, ya, pump sebesar 5,91%, secara struktur jelas, ini masih membuat higher high dan higher low, berarti cenderung bullish, ya, dan bahkan sudah menembus, higher high yang di Desember kemarin, dengan cukup signifikan juga, jadi untuk posisi spot sih, bar limit pertama itu, masih lumayan jauh sih, sepertinya, ya, tapi kayaknya, kalau ngomong fair-nya, technically speaking, bisa menjadi suatu support sih, di arah support di sini, ya, struktur yang masih cukup baru, yaitu di angka 0,72, jadi untuk posisi spot, bar limit pertama jadi di 0,72, bar limit kedua di 0,66, dan bar limit ketiga di M20, atau di 0,63, itu untuk posisi spot di Cardano, ya, dan untuk posisi futures-nya, untuk posisi futures, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,72, kita bisa buka posisi long, dengan target TP yang masih pending di sini, ya, sebentar untuk posisi shortnya, kalau dia jebol, kalau dia jebol ke bawah sini, retest 1, retest 2 di 0,72, kita bisa buka posisi short, dengan target TP di 0,66, itu untuk posisi futures dan spot juga di Cardano, ya, jadi kurang lebih seperti itu, ya, overall ini market memang sedang super hot, ya, dan, ya, harus diakui, ini memang sudah dalam kondisi yang sangat bullish, tetapi, tetapi, ya, walaupun sekarang kondisinya secara TA, dan fundamental masih cenderung bullish, kita harus juga melihat dari sisi kebalikannya, nah, sisi kebalikannya adalah possibility ini bisa menjadi suatu resisten, bagi Bitcoin, ya, di all time high kemarin, dan memang secara historically speaking, biasanya itu akan at least di daily itu beberapa kali menjadi resisten lah, ya, nah, selanjutnya, selain dari itu juga, yang mungkin harus kita perhatikan adalah, ya, Bitcoin sudah cukup lama tidak sungkem kebun support band, statistically speaking, saat dia lupa sungkem, koreksinya bisa lebih gila, ya, jadi, ya, selama kita perhatikan dua resiko itu, harusnya kita aman, ya, dan seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan off leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto, oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini, dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, dan apabila lu pengen men-support channel kita, ya, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah, nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi, ya, ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lu menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI, dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah, so, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.